ya para sobat kita jumpa lagi di channel keduanya yang akan membahas list bahasa perasaan yang kelima ya jadi yang kelima ini adalah loneliness atau kesepian orang-orang yang punya perasaan demikian yang diputukan orang-orang tersebut para sobat ya adalah memiliki relationship yang berarti jadi dia membutuhkan relationship yang berarti ya para sobat ya jadi penyebabnya apa? penyebabnya adalah persepsi tidak memiliki relationship yang berarti jadi lawannya ya jadi kita melakukan respon yang baik dengan cara reality check apakah saya benar-benar tidak memiliki relationship yang berarti ya kita tanyakan kepada diri sendiri kemudian jika tidak maka perasaan itu akan menjadi netra dan hubungi atau bertemulah dengan orang-orang yang berrelasi dengan kita ya jadi ketemu sama relasi-relasi kita kongkok-kongkok kopi darat ya ngobrol-ngobrol gitu ya jika tidak jika tidak jika tidak tidak yang tadi poin kedua itu tapi kita masih merasa kesepian maka lakukan terapi seperti biasa kita cari profesional psikologi terapi jadi sebenarnya ada apa ini jadi kita dianalisa dengan wawancara sehingga si profesional psikologi terapi itu dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya ya nah terus jika iya memiliki yang apa perasaan yang di atas jika iya maka bergabunglah dengan komunitas ya jadi kita tidak memiliki relationship yang berarti jadi kita bergabung dengan komunitas mulai dari membuka diri berkenalan berkencan juga bisa ya jadi kumpul sama komunitas komunitas kan banyak temen jadi bisa sharing bisa tukar pengalaman gitu ya kurang lebih seperti itu para sobat kalau memang menjikendala disarankan mencari seorang profesional psikologi terapi ya oke selanjutnya oke para sobat ini bahasa perasaan yang ke enam ya ke enam itu borek atau bosan merasa tidak berguna dan sebagainya orang-orang yang punya perasaan demikian mereka membutuhkan kebutuhan untuk bertumbuh dan bersenang-senang jadi mereka kebutuhannya untuk bertumbuh dan bersenang-senang terus penyebabnya apa penyebabnya adalah persepsi bahwa apa yang kita lakukan tidak menyenangkan tidak menarik atau tidak memberikan pengalaman yang buat kita bertumbuh saya ulang penyebabnya penyebabnya adalah persepsi bahwa apa yang kita lakukan tidak menyenangkan tidak menarik atau tidak memberikan pengalaman yang membuat kita bertumbuh ya itu penyebabnya terus kita melakukan biasa respon yang baik dengan melakukan reality check apakah benar saya yang sama lakukan tidak menantang dan tidak menarik jadi apa benar saya hal yang saya lakukan tidak menantang dan menarik ya terus jika tidak maka kita biasanya sedang merasakan perasaan lain seperti fail sadness guilt dan lain-lainnya jika iya maka kita memerlukan atau melakukan sesuatu yang menyenangkan dan menarik ya langkasannya bisa sih kumpul sama komoditas yang berguna bagi kita misalnya kita suka fotografer ya kumpul sama komoditas foto-fotografer terus ada komunitas pekerja sosial komunitas apa-apa gitu ya jadi masyarakat dapat memilih sesuai bidangnya kali ya jadi mendukung bidang jadi bidang yang kita tekunin bidang yang kita bisa kita bisa memberikan sumbangsi kepada orang lain dimulai dengan komunitas-komunitas jadi kita paling tidak bisa berkecimpung lebih luas lagi ya kurang lebih seperti itu ya selanjutnya kita bahas lagi yang selanjutnya ya para sahabat ini yang list bahasa perasaan yang ketujuh yaitu frustasi ya orang-orang yang memiliki masalah frustasi mereka membutuhkan keinginan untuk efektif jadi mereka berkecimpung untuk efektif ya frustasi gitu ya punya punya keengstifitan di sekelilingnya ya jadi penyebabnya persepsi apa yang kita kerjakan tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil ya jadi saya ulangi penyebabnya adalah persepsi apa yang kita kerjakan tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil ya buru-buru meng judge diri sendiri kembali kita melakukan respon yang baik dengan melakukan reality check seperti biasa reality check apakah saya benar-benar tidak pernah berhasil ya tanyakan ke diri sendiri apakah saya benar-benar tidak berhasil ya terus jika saya pernah berhasil maka frustasi akan berkurang atau netral jadi diingat-ingat sobat ingat-ingat apakah kita itu pernah berhasil maka frustasi akan berkurang atau netral ya toh semuanya gagal pasti ada yang berhasilnya ya terus jika tidak berhasil cobalah dengan cara lain jadi kita tidak menyerah ya kita coba dengan cara lain satu tidak bisa kita coba lagi jadi kita tidak frustasi tapi kita berusaha untuk yang lebih baik lagi kita akan berusaha dengan cara lain lagi ya para sobat ya terus kita bahas yang apa yang list perasaan list bahasa perasaan selanjutnya yang ke delapan ya oke para sobat ini bahasa perasaan yang ke delapan yaitu depression depression ya orang-orang yang merasa dirinya depression tapi sekali lagi jangan memperpersepsi diri sendiri itu anda depression ya kita harus cek dulu harus checklist dulu jadi jangan buru-buru mengejas anda depression depresi ya itu harus melalui tahap yang panjang atau di cek dulu ya jadi orang-orang yang punya perasaan demikian yang dibutuhkan adalah keinginan untuk menghindari emosional pain atau terutama rasa frustasi jadi yang dibutuhkan adalah keinginan untuk menghindari emosional pain terutama rasa frustasi ya dia mau menghindari emosionalnya terus penyebabnya apa penyebabnya adalah tidak ada harapan dan tidak ada yang berhasil jadi jadi merasanya gak ada harapan tidak berhasil toh begini mungkin gak ada harapan lagi gitu lah pemikirannya semacam itu kurang lebih jadi pemikirannya tidak ada harapan lagi dan tidak akan berhasil lah gitu jadi udah nyerah lah gitu loh semacam menyerah gitu jadi kembali kita melakukan respon yang baik dengan melakukan reality check apakah benar-benar tidak ada harapan ya kita bertanya kepada diri kita sendiri apakah benar-benar tidak ada harapan kemudian jika masih ada harapan maka depression akan netral ya perasaan depression yang akan datang akan netral maksud saya jika tidak ada harapan istirahalah dulu sampai ketemu cara lain jadi kita istirahatkan tubuh dulu ya jangan berburu-buru ngejudge diri kita ada depression jangan mikir yang macam-macam hal-hal yang buruk anda lahir spesial cuma ada satu di dunia buat cinta kasih bapak ibu ya hasil cinta kasih bapak ibu spesial tidak ada duanya di dunia ini anda pasti punya kelebihan anda pasti bisa anda pasti punya kelebihan dan anda bisa bisa berhasil ya oke para sahabat demikian list bahasa perasaan kita bahas secara garis besar ya untuk memang berkendala mungkin susah untuk cek ya atau apa silahkan cari profesional psikologi terapi jadi mereka bisa beliau-beliau bisa mengecek menganalisa apa penyebab sebenarnya dan memberikan terapi-terapi psikologi ya para sahabat ya sampai disini dulu semoga info-info ini keterangan-keterangan ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna jika berkenan silahkan memberikan subscribe-nya dan kita bertemu kembali dengan pembahasan psikologi di channel berikutnya terima kasih telah menonton bye 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 selamat menikmati